Halo guys, selamat datang kembali di i2vision Oke, sekarang kita lagi mau main game baru juga hari ini Namanya itu Auro Kingdom 2 ya Jadi kita langsung aja main Ini pilih servernya Pilih server nomor 1 aja deh, yang server gini Oke, nah sekarang habis udah pilih servernya Sekarang kita bisa pilih character ya Jadi ada Shinobi Kayak Assassin gitu Ada Ada si Dragoon Kayak Warrior gitu Terus ada Elementalis ya Kayak Wizard gitu ya Nah, terus ini ada Name Ini kayak Archer lah Oke, jadi Pertama ini kita coba ini aja deh Saya lebih suka yang Dragoon Jadi coba dulu Nah, oke Oke, jadi Semuanya kayaknya gak ada gender lock ya Jadi kalau misalnya kalian suka Lebih suka Jadi assassin Bisa jadi cewek atau cowok Sama yang Kelas-kelas yang lain juga bisa harus ya Coba dulu Nah, iya bisa Jadi semuanya gak ada gender lock oke Jadi kalian mau main apapun Mau jadi cewek atau cowok bisa Oke Ini Kita lihat dulu Ada rambut-rambutnya Nah, ini yang paling keren Warna rambutnya Terus membuka Terus membuka bisa diganti juga Oke Matanya bisa diganti juga Oke Oke Kita lihat ke scale preview nya ya Nah, jadi ini Tiga skill yang Dikasih lihat dulu Untuk Kelas-kelas ini bisa apa aja Animation nya sih Keren sih Aksesori Nah, ini aksesori Bisa dicoba-coba nih aksesori nya Oke, ini keren Oke Jadi ini aksesori nya tuh Kalian pilih yang mana Itu bisa langsung dapet satu Tapi kayaknya cuman Cuman yang muka aja ya Jadi yang lain-lainnya Kayak wing sama yang untuk kepala enggak Jadi cuma muka aja Ya, ini kalian pilih aja Salah satu yang mana Nah, ini keren nih Oke Ya, ini keren Kita pilih ini aja Apa yang ini nih Ini boleh nih Ini deh Ini untuk kepala Ya, jadi cuman yang Muka aja yang udah pasti dapet Abis udah create character nya Tapi yang muka Eh, tapi yang kepala Sama yang Wings ini Ini cuman preview aja Jadi gak langsung dapet ya Abis udah create character nya Ada lumayan banyak sih Mainnya sih Keren-keren juga kelihatan ya Oke, jadi kita start aja ya Oke Kita coba lihat ke main menu dulu ya Semua start ya Ke system dulu Setting dulu Language nya Cuma ada ini aja Jadi ada Korea Ada Cina Dutch Sama Fransis Voice language nya Ada Korea Sama Cina aja Oke Terus Kita coba Biar nih Kalau misalnya bisa Naikin gak ya Nah, ini resolusinya Bisa naikin Sampai tinggi Naik ke atas Di tol shadow Udah Wah, ini kenapa nih Oh, oke Jadi Ini cuma reset aja Karena kita Taruh Resolusinya Lebih tinggi lagi Akulman detail nya Udah High Semuanya sih Udah paling tinggi Tapi disini Keliatannya Enggak ada High Frame Rate Ya Oke Gak masalah deh Performanya Extreme aja deh Lihat dulu Sekarang Ini kita Skip-skip aja ya Graphics nya sih Bagus sekali Oke Kita coba 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 Skill animasinya Lumayan bagus Enggak Enggak terlalu Wow apa-apa Tapi bagus Oke Jadi kita continue aja ya Terus Nah Jadi saya barusan aja Level up Dapet satu skill lagi Ini Sementara Oh Oke Jadi Yang tadi Saya barusan dapet itu Cuman kayak buff gitu ya Bisa lari-lari Sampai Lari-lari Sama Pencet attack Juga bisa Oke Jadi kita skip-skip aja ya Semuanya Itu ya untuk tutorial Jadi kalian kalau mau main Jadi gak ada spoiler-spoiler kita Wah Wah Ini cutscene apa nih Ini kayaknya Temen nih Oke Ini kita lanjutin aja Semua quest-quest nya Sekarang Oke Oke Graphic nya sih Bagus sekali ya Dunia nya kelihatannya kayak rapi gitu Tapi Kalau menurut saya Skill nya itu Animasi nya keren Bagus Tapi terlalu kaku Jadi Enggak Enggak Hampir sama kayak Black Desert gitu Apa yang nanti Upcoming upcoming Yang MMORPG Ini masih terlalu kaku Tapi Graphic nya sih Hmm Udah bagus Jadi ya Jadi ya Kita biarin aja deh efeknya Yang paling penting di MMORPG itu Gameplay nya sama Populasi dari game ini Nanti bisa berkembang apa enggak Itu aja sih Oke Jadi ada banyak banget ya Cutscene nya ya Kayaknya itu kayak Itu kayaknya Tadi kayak Dungeon gitu Oke Jadi itu Cuma sih untuk Ambil ini aja Kayak pet gitu ya Yang bisa Yang bisa Yang bisa Kita naikin Kayak kuda gitu Tapi bukan kuda ya Oke Terus aim disini Oh Oke Oke Sebelum itu Saya cek-cek semua menu nya dulu ya Jadi ini sekarang udah ada auto Tadi nggak ada auto Tadi nggak ada auto Kalau misalnya Pencet auto Itu Autonya Untuk bunuh monster langsung Di sekitaran Kamu Kayaknya ini nanti untuk Kalau misalnya mau grinding gitu Sendirian Malam-malam Kalau mau tidur Ya pencet auto Nanti dia auto Sendiri Kita keluarin dulu Terus Yang ini Kayaknya untuk Oke Jadi kalau pencet yang di tengah sini Ini itu untuk Lock on Jadi lock on yang monster yang mau manapun Iya Bisa Nah Lock on disitu Ini untuk keluarin Ini untuk lock on yang lain lagi Yang tombol ketiga ini untuk lock on yang lain lagi Di monster-monster di sekitaran bisa Oke Terus ini Ini untuk apa ya Kita coba pencernya nih Oke Jadi yang ini Bisa Bisa pergi server ke server Oke Jadi kalau misalnya kalian mau main sama temennya Walaupun Walaupun realmnya sama Yang tadi itu server satu Tapi di Di dalam servernya itu Ada satu server lagi Kalau misalnya mau pergi-pergi ya Pencet aja Nanti pencet oke Bisa pergi ke server lain Ini inventory inventory Yang tadi baru saja kita dapat Ini apa nih Oke 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 jadi Ini itu Kendaraan oke Yang tadi kita dapat Yang kayak kuda Tapi bukan kuda Nggak tahu apaan Aneh sih Aneh 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 Tapi keren Yang ini Yang tombol yang keempat ini Ya Itu cuma foto aja Ya Coba kita lihat gift ya Wah disini ada covid battle juga nih Nggak tahu itu apaan Tapi itu cuma reward reward aja sih Daily online Daily online Daily online ya Ambil-ambil aja Untuk top up-top up gitu Sudah pasti ada top up-nya Cuma Jadi ada Jadi ada beberapa ya Oke kita lihat dulu Nah untuk ini saya kurang tahu ya Karena saya harus unlock questnya dulu nih Jadi ini ada Ada gacha Untuk ambil sesuatu Yang bisa jadi SR Apa SSR Itu kayaknya tuh Temen-temen yang kalian bisa langsung dapet ya Terus kita lihat lagi ada apa lagi Ada jam gacha juga Kayaknya itu untuk power up nanti Terus ada Butterfly wing gacha Ini kayaknya untuk kostum-kostum aja sih Iya Untuk kostum Ini ada mountnya Mountnya juga Ini kita nggak dapet yang kayak tadi itu Itu keliatannya kayak Kuda apa apakah gitu Nggak tahu deh Tapi ini lebih keren sih Power up Nah ini dia nih Eidolon area Jadi ini yang tadi saya bahas itu tuh Jadi kita Sementara kita dapetnya yang ini nih Yang Leona Udah Udah SR sih Tapi kalau misalnya mau ambil yang lebih bagus lagi Ya ada Ini nih SSR nih Katanya keren juga sih Bisa di evolve lagi Nggak tahu nanti kalau ganti kostumnya apa nggak ya kalau di evolve ya Lebih keren sih Oke Ada banyak lagi Ada power Critical Life Tank Sama evasion ya Ini yang tadi kita lihat nih di gacha SSR ya Oke Kita keluar dulu Ini loteri Ini loteri Oke Kita berhasil dapet alloy Kita lanjutin dulu deh Oke Nah ini ada ikon ceweknya nih Di kanan sini Kalau kita pencet Itu yang Leona Dia bisa Dia bisa special attack Kalau kita Kalau dia udah ada bersinar-bersinar gitu Pencet aja nanti dia bisa bikin dia punya ultimate skill ya Bisa dibilang Oke Kita harus selesai Quest ini Oke Oke Jadi sih sebenernya untuk game ini Itu dulu aja ya Jadi semua-semua menu-menunya sih udah Udah saya Kasih lihat Mainly semuanya ya top up top up gitu Tapi top up nya Ya kayaknya top up ini bisa dapet 50 weapon crate nih Nah Ini kayaknya udah bisa dibilang Ini hampir kayak Game Kalau misalnya top up nya lebih kencang Ya Upgrade nya lebih Lebih bagus Tapi itu masih belum tau ya Karena ini Ini juga masih first impression nya dulu Jadi sementara itu dulu deh Kita bahas Ini nanti Video berikutnya Barusan 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 saya ngomong Tentang yang lain-lain Tapi kalau untuk first impression ini ya Saya kasih ini Game rating nya 8,5 Graphics nya bagus Gameplay nya Enak Agak smooth Tapi yang paling kurang ya Karakter nya kelihatannya kaku Kalau misalnya Nih Kalau misalnya kita Bunuh-bunuh monsternya Kelihatannya kaku sekali Nggak selancar kayak Black desert gitu Tapi enak Animasi nya enak Animasi nya enak Karakter nya kelihatannya bagus Ada kostum-kostum yang banyak Terus abis itu ada kayak Waifu-waifu gitu ya Yang bisa diambil dari gacha gitu Jadi bagus sih Saya kasih ini 8,5 Oke Jadi nanti kita lihat lagi Video berikutnya Nanti Abis kita udah progress Kedepannya Kalau ini game Bener-bener Kalian harus main Apa di pass aja ya Oke Jadi itu dulu Peace